Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Hari ini penyudik Boros Krim Polri kembali melakukan pemanggilan terhadap pembinaan PONPES Al-Zaitun Panji Gumilang. Pemanggilan ini merupakan panggilan kedua karena Panji mangkir dalam pemeriksaan kami selalu. Untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan koresponden Metro TV di Indra Mayu ada Deddy Musasi. Selamat pagi Deddy, bagaimana situasi terkini di PONPES Al-Zaitun? Apakah sudah ada informasi terbaru terkait pemanggilan Panji Gumilang ke Baris Krim pada hari ini? Suasana di PONPES Al-Zaitun, desa Mekar Jaya, ketama bergantar Kompendera Mayu, kondisinya normal. Artinya kegiatan aktivitas pekerja di PONPES Al-Zaitun milik Panji Gumilang ini tetap berjalan. Dan kegiatan belajar mengajar, kantri di dalam juga masih tetap berlangsung. Terkait dengan rencana pemanggilan Panji Gumilang sebagai saksi untuk yang kedua kalinya ini, Dibenarkan oleh pengacara dari Panji Gumilang, Indra, yang menyatakan bahwa pada hari ini Panji Gumilang akan hadir didamping oleh pengacaranya. Rencananya Panji Gumilang akan berangkat dari PONPES Al-Zaitun milik Panji Gumilang ini sekitar pukul 9 tadi, tapi belum ada informasi dan tadi saya sejak pagi berada di gerbang utama ini tidak ada kendaraan yang melintas atau kendaraan yang biasa ditumpang oleh Panji Gumilang untuk pergi ke keluar dari PONPES Al-Zaitun. Jadi untuk saat ini bagaimana dengan penjagaan di lokasi pesantren? Ya Gemak, saat ini saya berada di tempat di depan gerbang PONPES Al-Zaitun. Suasananya normal, tampak beberapa umbul-umbul yang mungkin memperingati 17 Agustus, dipasang di depan gerbang serta penjagaan tidak ada. Penjagaan sama sekali tidak ada, hanya pagar berduri ini masih dipasang sebagai pembatas antara PONPES Al-Zaitun dan Jalan Umum Rumah. Baik, jadi Musashi kami akan nantikan informasi terbaru dari Anda langsung dari Intermayo Jawa Barat. Terima kasih, selamat kembali bertugas.